Intro Selamat petang saudara Warta Sulut kembali hadir di hadapan anda edisi Senin 8 Juni 2015 bersama saya Riki Gerungan Kami informasikan kepada pemirsa setia TV Rik Stasiun Sulawesi Utara Dengan adanya siaran langsung SEA Games yang berlangsung hingga tanggal 16 Juni berdatang Warta Sulut mengundara hanya 30 menit Dan pemirsa inilah topik berita kami malam hari ini Virus MERS kini merebak di Korea Selatan Warga Sulut diminta waspada Polda Sulut akan terus mengoptimalkan program Brenti Jobagate di Sulawesi Utara KESERIUSAN HENRIK KAWILARANG LUNTUNGAN UNTUK MAJU DALAM PERBUTAN KURSI WALI KOTA-KOTA BITUNG Semakin terlihat jelas dengan mendaftarkan dirinya ke beberapa partai politik Bahkan saat ini dirinya sedang membangun komunikasi dengan DPP beberapa partai politik Untuk memastikan dirinya diusung dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota BITUNG 2015-2020 Setelah mendaftarkan diri ke partai PKPI dan partai Gerindra Henry Kawilarang Luntungan juga mendaftarkan dirinya di partai Golkar dan partai Demokrat Mencari kendaraan politik yang akan mengusung dirinya dalam pencalonan wali kota BITUNG nantinya Alfian Ratu, Sekretaris Timpil Kada Sulut menilai sosok HKL Sapaan Henry Kawilarang Luntungan Mengatakan HKL adalah figur muda yang enerjik dan mempunyai visi dan misi ke depan untuk membawa kota BITUNG yang lebih baik Senada dengan Ratu John Rieskansil Toko Pemuda Kota BITUNG mengatakan Sosok HKL sangat layak untuk bertarung dalam pilwako kota BITUNG Beliau cukup baik untuk maju pertarungan sebagai wali kota BITUNG Karena yang sangat masih muda, dia juga enerjik Dan saya pikir ini bisa menjadi kekuatan bagi partai Golkar nantinya Untuk menentukan pilihan siapa wali kota BITUNG ke depan Melihat sosok beliau, beliau adalah menggambarkan seorang muda, enerjik Punya potensi, kapabilitas, punya kemampuan yang sudah sangat teruji, ketika nasional Dan melihat kondisi BITUNG ini sangat-sangat membutuhkan beliau Dari pandangan tokoh-tokoh pemuda yang ada yang saya tangkap Selamat menikmati